Intro Apa yang kamu pikirkan Kau abai semua panggilan tidak Ada kata-kata Wuuuuh Yes, aduh sereng banget nih Seger ya, sore-sore bersama face to face ini Face to face, terima kasih ya Neng Terima kasih juga loh Riri Mau ikutan di face to facenya Believe Sebelum ngobrol-ngobrol lebih mendalam Video ini pastinya gak akan cuma ditonton sama penonton di Indonesia Coba Neng memperkenalkan diri dulu siapa Neng, dari mana asalnya Hai, saya Yura Yunita Saya seorang penyanyi, penulis lagu Dan juga saya sudah merilis 3 album Dari album pertama Yura Album kedua Merakit Dan album yang baru jadi rilis adalah Album Tutur Batin Dan saya dari Indonesia Album pertama itu tahun berapa ya Neng? Album pertama itu tahun 2014 Album kedua Merakit itu tahun 2018 Dan album ketiga yang kita bersama-sama ini Album Tutur Batin itu tahun 2021 Sebelumnya mau ngucapin selamat Untuk ketiga kalinya Neng dapat artis wanita pop terbaik versi AMI Awards 2022 Gimana rasanya Neng udah 3 kali? Wow, rasanya seperti kali pertama saat mendapatkan penghargaan pertama tahun 2017 ya Di kali ketiga ini juga rasanya masih Gitu sih Gak nyangka Tapi ya itu mungkin karena merilis karya yang betul-betul dari hati Dan aku juga gak mengharapkan ada penghargaan ini Rasanya penghargaan itu bagaikan bentuk bonus aja sebenarnya untuk aku Dan bener-bener kerja keras tim semuanya Karena ini bukan hanya tentang aku tapi juga tentang tim Bareng sama Riri juga, bareng sama Kit Labo juga Dan tim Belief Artist Service semuanya yang bener-bener support dan kerja keras luar biasa untuk album Tutur Batin ini Hingga akhirnya mendapatkan penghargaan ini Jadi piala itu, piala penghargaan ini untuk kita semua Ngomong-ngomong tentang Belief Berarti Neng tuh pertama kali bekerja sama-sama Belief itu 2018 Dulu didistribusi, mendistribusikan album-album kedua Album Merakit Tapi di 2020 akhirnya Neng bergabung bersama Belief Artist Service Banyak hal seru, banyak tantangan yang kita hadapin bareng-bareng Menurut Neng gimana? Jujur 2 tahun lebih kita kerja sama Jujur 2 tahun lebih, hampir 3 tahun aku kerja sama Belief Artist Service ini Bener-bener banyak mengubah hidup aku Mempermudah dan ternyata membawa aku ke titik terbaik di perjalanan karir aku Selama aku bergabung kan dari tahun 2014 berarti ya Sampai sekarang mungkin hampir 8 tahun aku berkarya Dan di tahun ke-8 bareng sama Belief Artist Service ini bener-bener membawa aku ke titik terbaik Semakin terbaik lagi Jadi rasanya sangat terbantu juga Terjalin komunikasi dua arah gitu ya Misalnya aku membuat karya, lalu ada input juga dari tim AS Kalau gini gimana? Terus dari aku juga, kalau gini gimana? Jadi rasanya tuh bukan hanya berpartner, juga berkolaborasi dan bertukar ide bersama Itu yang aku seneng sih, bekerja sama-bareng sama AS itu Jadi melengkapi perjalanan karir aku Oke, dan tim-timnya gimana kan? Kayak Aku tuh seneng Karena sebenernya tim aku juga udah cukup lengkap dan semakin dilengkapi lagi sama tim AS Dan yang aku suka seluruh timnya tuh bener-bener komunikatif dan rasanya tuh kayak keluarga ya Terus rasanya kita frekuensinya sama dan ide-ide inovatif itu selalu ada gitu Karena rasanya itu ya Kayak karena kita berjalannya bersama-sama Pedihnya juga kita rasain bareng-bareng Senangnya juga kita bareng-bareng gitu Jadi kayak keluarga lah gitu, saling melengkapi Kalau dari Riri sendiri gimana ya? Udah hampir tiga tahun kerja sama-bareng sama aku di AS ini gimana? Seru Karena komunikasi yang efektif tuh menurut aku emang komunikasi harus dua arah Yang kayak Tadina yang bilang Challenge itu gak cuman dari kita Tapi harus juga dari teman-teman musisinya juga gitu Karena dari situ akhirnya kita baru menemukan inovasi-inovasi baru Apalagi nih untuk mempromosikan karya-karya yang Hopefully kita mendapatkan pencapaian-pencapaian baru lagi lainnya Dan yang aku seru tuh ya itu tadi yang Riri sebut Men-challenge masing-masing Jadi tim AS juga men-challenge aku Ayo kita bisa gini-gini gak? Dan bukan hanya di satu pihak yang men-challenge Dari aku juga men-challenge Ayo guys kalau gini-gini gini bisa gak? Jadi itu dia yang saling men-challenge masing-masing di hal yang positif Ternyata jadi bakaran semangat juga untuk kita ya Jadi lebih baik lagi Dan sebenernya kalau dibahas lagi kan visi-misinya Belief Art to Service adalah pengen selalu ngedukung musisi independen atau label rekaman independen untuk bisa berdiri lebih kuat lagi, berdiri lebih besar lagi Jadi Neng sebagai musisi independen dari awal Dan akhirnya punya label rekaman sendiri Sebagai musisi sekaligus menjalankan bisnisnya Gimana tuh rasanya punya kebebasan dalam berkarya Tapi juga harus berjalan beriringan dari sisi bisnisnya juga Satu sisi mungkin karena di musisi ini adalah passion aku Dan juga aku merasa sangat hidup saat menjalani ini Dan apalagi berkarya Membuat karya yang betul-betul dari hati Dan juga dinaungi oleh label independen ku sendiri merakit Jadi rasanya aku punya kemerdekaan yang besar untuk bisa berkarya apapun sejujur-jujurnya dari hati Betul-betul semua keputusan ada di tangan aku dan tim juga Cuma itu rasanya jadi sebuah kepuasan yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun Karena kita menghadapi semua tantangannya secara independen itu ya Jadi semakin banyak pengalaman ternyata semakin jadi nambah juga ilmunya kita gitu Kalau ngomongin kemerdekaan berarti sebetulnya Neng juga akhirnya mempunyai kemerdekaan untuk memvisualisasikan karya-karya musiknya Ya itu yang aku seneng banget Jadi aku merasa bersyukur sekali dari awal langkah aku bermusik tuh udah memilih jalur independen Jadi rasanya bukan hanya di aransemen musiknya mulai dari liriknya, pesannya, campaignnya Bukan hanya itu tapi juga bentuk visualnya Yang betul-betul bisa sesuai dengan apa yang ada di kepala aku saat aku menciptakan lagunya gitu Jadi yang aku gak bisa lepas tuh adalah proses editingnya aja Aku benar-benar dari semua video klip yang aku rilis dari album pertama sampai sekarang Editingnya pasti ada peran Supaya bisa sesuai dengan pesan yang ingin aku sampaikan Hasilnya juga bisa memuaskan Termasuk yang paling baru adalah video musik dunia tipu-tipu Itu wah luar biasa sekali Mengingatkan sedikit pencapaiannya Waktu itu kita bisa sampai di nomor satu YouTube Trend on Music Indonesia Trend on Music itu berminggu-minggu loh Ri Wow Masuk juga di YouTube Trend general topic Dan gak hanya di videonya tapi impact ke audio streamnya juga sangat masif Terbukti di Spotify kita masuk di chart global viral Wow Which is itu baru sangat besar Dan juga otomatis di Indonesia dan negara tetangga di Malaysia Gimana waktu itu prosesnya sampai akhirnya kayaknya harus dunia tipu-tipu deh ini yang dibikin video klipnya Dari album Tutur Batin kan memang single pertama waktu itu udah sempet ada Tenang Ada Mulai Sayang Ada Tutur Batin yang juga mendapatkan apresiasi luar biasa besar juga Tutur Batin Nah setelah itu ya melihat dari chart yang ada dari album itu kan mana lagi nih setelah Tutur Batin dan Tenang Mana juga yang dan Spotify dan juga Beelive kan kita bisa sangat transparan melihat mana sih yang kira-kira potensinya juga besar gitu Dan ternyata mendapat challenge juga dari Riri dari tim AS Gimana kalau misalnya kita bikin konsep yang elevate lagi Tim AS menchallenge diriku juga untuk kayak kita bikin sesuatu yang berbeda dari yang belum pernah kita bikin sebelumnya Dan masukkan dari Riri luar biasa Aku sangat beruntung bisa bekerjasama dengan Riri dan juga tim AS seluruhnya Karena dapet masukkan gimana kalau kita bikin video A social experience Sempat aku kayak social experience Gimana ya Tapi justru karena kita Bekerjasama dengan energi yang enak, energi yang positif, energi yang frekuensinya sama Dan tujuan besar kita juga sama gitu Membuat karya bukan hanya untuk diriku sendiri tapi juga bisa mewakili semua perasaan teman-teman yang ada Jadi akhirnya juga semesta mempertemukan aku juga dengan director yang frekuensinya sama Terus ketemu sama Nabila Gasani juga yang bener-bener Kita risetnya bener-bener 3 bulan Untuk bisa mendapatkan teknik yang tepat Di proses hari ha shootingnya gitu Dan aku boleh berterima kasih banyak untuk Believe Art to Service ini Karena sepanjang aku berkarya selama 8 tahun ini baru pertama kalinya AS bisa membawa aku ke titik terbaik di karya aku sampai detik ini Itu trending satu berminggu-minggu tuh Menjadi pencapaian kita paling besar selama kita berjalan Nah bener-bener setelah ini juga bisa terus berlanjut Tapi itu hal yang sangat aku syukuri dan juga Riri luar biasa Terima kasih banyak Yang senang hati Karena sebetulnya juga apapun idenya Kalau dieksekusinya yang belum tentu sejalan Progresinya pasti belum tentu maksimal dan ini hasilnya maksimal Iya Menurut aku ini bentuk kerjasama yang luar biasa sehat Ya gak sih kerjasama yang sehat Kerjasama yang penuh energi baik gitu semuanya Buat yang belum nonton mungkin disuruh nonton dulu Iya teman-teman setelah ini bisa menonton video musik dunia tipu-tipu Ini adalah hasil kerja keras tim seluruhnya Dan walaupun memang awalnya ceritanya dari cerita pribadi aku Karena ini adalah bentuk rasa terima kasih untuk orang-orang yang sudah hadir di hidup aku yang begitu berarti Bentuk rasa terima kasih aku juga untuk seluruh tim dan juga Happy Pura Dan juga Spotify dan semua partner ya yang mensupport karya Yura jadi terima kasih banyak Dan silahkan nonton musik videonya di YouTube Yura Dunia Tipu-tipu Yura Yunita Kesuksesan dunia tipu-tipu sebenarnya juga akhirnya ngaruh ke album keseluruhan Tutur Batin ya Neng Ngomong-ngomong album Tutur Batin sebenarnya ada satu track yang paling menarik buat aku Yaitu lagu Bandung Yang akhirnya membawa kamu terpilih sebagai salah satu musisi Di campaign terbesarnya Spotify Indonesia yaitu Spotify Identitasku Disitu Neng dipilih untuk merepresentasikan area Jawa Barat Gimana rasanya merepresentasikan rumah yang didukung oleh platform sebesar Spotify? Rasanya gimana ya saat aku lahir memang di Tanah Jawa Barat Dan aku merintis karir aku dari Tanah Bandung Jawa Barat Dan aku tuh selalu berpegang teguh sama prinsip bahwa sejauh mana aku melangkah dimanapun aku berada Tempat yang selalu aku anggap rumah adalah akarku Akar dari mana aku lahir adalah Bandung Jawa Barat Jadi saat aku juga sejak album pertama punya misi bagaimana bahasa daerahku bahasa Jawa Barat bisa didengarkan lebih luas lagi oleh pendengar-pendengar di luar sana Dan juga aku merilis lagu Bandung sebagaimana aku bangganya dengan budayaku Ternyata lagu daerah bisa disupport sebesar ini loh sama Spotify sampai dibikinin campaign terbesarnya di tahun ini Ini identitasku seperti misi-misiku sejak kecil hingga kini tuh disupport sebesar ini tuh jadi wow Sebuah kebanggaan untuk aku bisa mewakili suara dari Jawa Barat Dan aku berharap bukan hanya aku dan juga enam musisi lainnya Tapi spirit dari campaign identitasku ini jadi semangat juga untuk semua musisi lokal dimanapun Maksud itu musisi lokal atau musisi tradisional bahwa kita bisa bangga untuk bisa terus berkarya sejujurnya dari hati Sebagaimana kita berakar pada identitas kita masing-masing Kalau dulu kan rasanya ada stigma bahwa rasanya kalau misalnya ingin jadi penyanyi sukses tuh harus pindah ke ibu kota Jakarta Tapi sekarang berbeda rasanya saat disupport lagi dengan Spotify identitasku ini bahwa dimanapun kita berada Kita bisa melantangkan identitas kita selantang-lantangnya diperdengarkan seluas-luasnya dan kita bisa berkarya sesuai identitas kita dimanapun kita berada Dan sebenarnya ini bukan kali pertama ya karyanya Yura didukung penuh oleh Spotify Beberapa hari sebelum album Tutur Betin rilis Yura juga dapat highlight spot berupa videotron untuk equal artist of the month Exposure sebesar itu di Times Square New York Ya bahkan aku juga belum pernah kesana tapi wajah aku sudah terpampangnya tadi sana Gimana tuh rasanya karena mendapatkan dukungan dari Spotify untuk campaign yang message utamanya itu sebenarnya sama kan sama album ini Rasanya ya itu dia ya saat kita mungkin punya misi yang sama punya misi yang baik bahwa setiap kita semua tuh punya kesempatan yang sama Untuk bisa sukses dan berkarya gitu apalagi dengan campaign equal ini saat ternyata aku dan juga Spotify punya campaign yang sama Dan didukung sebesar itu rasanya wow Terima kasih sekali bersyukur sekali dan semoga campaign ada pesan positif yang memang kita ingin usung tuh bisa digaungkan lebih luas lagi gitu Belief juga sebagai preferred partnernya Spotify punya service khusus untuk artis-artis yang ada di Belief yaitu tentang Spotify Discovery Mode Ya Itu juga sangat berdampak Itu ngaruh banget itu ngaruh banget sengaruh itu karena misalnya waktu tahun 2021 hingga kini kan kita fokusnya sama album ketiga ya gak sih Karena fitur Spotify Discovery Mode itu album pertama aku sama album kedua aku tuh jadi ikut naik juga angkanya Ya gak sih jadi aku sangat berterima kasih sih luar biasa Belief juga Spotify punya fitur itu jadi karya-karya kita yang terdahulu juga jadi ikut hits lagi gitu sekarang Ya bener banget Lagi-lagi sebagai musisi independen pasti ngulik sendiri gimana caranya berkomunikasi di media sosial Bagaimana menurut Yura akhirnya untuk tahu cara komunikasi yang paling nyaman sama pendengar atau mengoptimalkan media sosial Yura itu gimana Rasanya saat kita tahu mana sih yang paling optimal untuk kita bisa punya komunikasi yang baik sama teman-teman rasanya dijalanin gitu aja ya Terus juga dibantu juga sama tim AS juga yang turut ngulik juga peka sama apa yang terjadi di sosial media kadang kan kita melemparkan satu postingan ini Terus teman-teman juga ternyata punya suara yang sama saat aku menyuarakan yang aku rasa itu adalah tutur batin aku Tapi ternyata banyak juga teman-teman di luar sana yang ikut terwakili dengan apa yang aku suarakan gitu Jadi kita bisa saling berkomunikasi dari bentuk reaksi yang kita terjalin di sosial media Apalagi saat kemarin pandemi ya kita ngerasa sendiri gitu tapi saat kita bisa berkomunikasi di sosial media kok jadi kayak Kenal terus tiba-tiba sekarang kita udah bisa offline lagi emang gue lagi kayak Kamu yang waktu itu duetin lagu aku kamu yang waktu itu bikin reaction lagu dunia tipu-tipu kamu yang waktu itu sama Suaminya tetap-tetap ikut tetap-tetapan bareng sama gara-gara videoclip aku gitu Jadi rasanya kok kita jadi makin deket ya karena sosial media dan itu juga menumbuhkan pendengar-pendengar baru untuk karya-karya aku Setuju banget apalagi sekarang dengan raga media sosial yang lebih sangat bervariatif ya gitu dari tidak hanya mengunggah image aja Tapi sekarang udah bisa video dengan segala macam fiturnya Iya Yura juga sangat aktif bereksplorasi gitu Iya Berarti total dari perjalanan panjang Yura saat ini Yura melihat kira-kira kemana nih arah tumbuh kembang Yura ke depan Jujur aku sebagai musisi juga penyanyi dan mencipta lagu aku tuh tipe yang mengalir Udah beres rilis aku menjadikan kanvas kosong lagi Karena aku percaya kita tuh diciptakan Tuhan bagaikan kanvas kosong untuk bisa peka menerima pesan-pesan apapun yang hadir dari semesta atau dari Tuhan dari apapun yang ada di sekeliling kita dan aku hanya media untuk bisa menyalurkan pesan-pesan tersebut melewat karya gitu Jadi aku akan terus mengalir dan juga akan terus lebih peka mendengarkan suara-suara batin dari teman-teman untuk bisa aku wakilkan dengan karya-karya yang aku bikin Secara independen, secara berdeka Berdeka Terakhir pertanyaan dari aku Kira-kira bisa kasih bocoran apa next journey-nya Yura dalam waktu dekat ini? Next journey yang sedang kita persiapkan adalah sedang ingin membuat sebuah pertunjukan untuk tour batin live concert untuk bisa tour ke berbagai kota untuk aku bisa, kita bisa dari hati ke hati untuk bisa mendengarkan kisah-kisah yang sangat luar biasa dalam dan personal dari apa yang terjadi di balik pembuatan album Tutur Batin dan doakan semoga pertunjukan Tutur Batin live concert ini sukses untuk bisa, kita bisa bertemu langsung Terima kasih Yura Terima kasih banyak Riri dan juga tim AS Terima kasih